menemukan narkoba jenis sabu dan ekstasi di ruangan kantor Bupati Bengkuli Selatan. BNN masih menyelidiki siapa pemilik narkoba tersebut. BNN kembali pemeriksa pejabat kepala daerah atas kasus penyalahgunaan narkotika. Bupati Bengkuli Selatan di ruangan Mahmud menjalani pemeriksaan setelah kemarin penyidik menggeledah dan menemukan narkoba jenis sabu dan ekstasi di ruang kerja sang Bupati. Deputi Pemeratasan BNN, Irjen Paul Armandepari menegaskan penggeledahan dan temuan barang bukti di ruang kerja Bupati Bengkuli Selatan merupakan pengembangan dari laporan diterima BNN dari masyarakat. Tersentara saya sampaikan memang itu benar, namun hasilnya belum sepenuhnya bisa kami sampaikan kepada pemeriksaan. Dan saat ini saksi-saksi sedang dalam pemeriksaan dan beberapa barang bukti juga sedang dalam proses pemeriksaan termasuk barang bukti tersebut akan dikirim ke BNN dengan menggunakan pemeriksaan di laporan diterima BNN. Ada ditemukan narkoba Pak? Ada ditemukan narkoba Pak di dalam ruangan itu Pak? BNN menyerahkan sepenuhnya penyidikan kepada BNN Provinsi Bengkulu. Bupati Dirwan Mahmud menjalani tes urin untuk mengetahui apakah mengkonsumsi narkoba atau tidak. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One, mengabarkan. Selamat malam Pak. Saya juga Pak sebelum bicara ke Bapak berangkali kebetulan saya disini lagi di Jogja karena agenda saya Pak, agenda saya berada di Jogja hari ini di Jogja dalam agenda jadi saya berada di Jogja kadang-kadang dan supaya rakyat saya di Bengkulu, rungusatan tahu begitu Pak. Pak Dirwan kami ingin mengkonfirmasi dulu dari hasil pengeledahan BNN ditemukan narkotika jenis sabu Pak di ruangan kerja Anda. Benar Pak? Saya tidak tahu jenis apa. Saya tahu itu ada barang katanya saya tidak pernah lihat. ya, ada barang sana. Saya tidak tahu sabu atau apa, saya tidak tahu. Jadi benar Pak, adanya bahwa ditemukan narkotika di ruang kerja Bapak? Ya, barang, barang telarang. Ya, saya tidak tahu jenisnya, saya tahu. Bagaimana Pak proses pengeledahan itu bisa dilakukan pihak BNN atau BNP? Saya tidak tahu Pak. Dalam bulan ini saya telah menginstruusikan, saya minta kepada BNK Kabupaten untuk semua staff saya, kepala dinas, camat, kepala bagian, semua di tes Udin. Inisiatif termasuk saya juga Wabuk. Baru sebulan tuh Pak. Jadi saya kedatangan BNP kemarin itu, kedatangan mereka ketemu dengan saya, ingin memeriksa kerja Bupati, ruang kerja Wakil Bupati, dan ruang kerja Sekda. Saya persilakan. Saya persilakan dengan selang hati. Saya hormati mereka Pak. Saya tunggu di luar. Kemudian apa yang ditemukan informasinya Pak di ruang kerja Anda? Informasinya saya dikatakan dari luar, Pak di ruang ada barang ditemukan. Saya sangat terpukul barang. Apa saya bilang. Ya, saya masuk. Saya masuk dikatakan ada barang ditemukan. Saya pun tidak pernah melihat barang itu Pak. Ibu, saya tidak pernah melihat barang itu. Tapi ditunjukkan tempatnya, diselipkan di ruang tamu saya. Ruang tamu saya. Korsi ruang tamu maksud kami. Barang satu barang itu. Yang satu lagi di, apa namanya, samping kulkas. Lantai. Samping kulkas. Samping kulkas di lantai. Pak, itu... Iya, di lantai. Di karpet. Apakah barang itu milik Bapak, Pak? Oh tidak, Pak. Jauh. Mereka tidak. Itu pukul berapa, Pak? Penggeledahan itu? Saya, apa-apa saja, datang ke kantor, kira-kira jam 10 pagi, Pak. Kurang lebih. Tapi ada acara islamirat waktu itu. Ya, Pak Buwati, ketika dikatakan ditemukan barang, Anda sempat melihat langsung tidak barangnya, bentuknya apa, jenisnya apa? Tidak, tidak. Saya tidak melihat. Tapi Anda tahu itu... Saya tidak tunjukkan, tidak melihat. Saya tahu dari tempat duduk itu barang saya tidak. Tapi Anda tahu, posisinya di selipan tempat duduk di ruang tamu Anda? Ya, dikatakan dapatnya di selipan di ruang tamu. Tempat duduk itu karena jog, tempat duduk itu ada rongga bisa dimasuk tangan. Di situ ya katanya dapat ya. Setelah penuhan barang itu, kemudian apa yang dilakukan? Apakah Anda juga menjalani tes urin? Menjalani tes urin, saya di waktu BNP provinsi datang, saya diinstruksikan untuk jalan tes urin. Ya, Alhamdulillah, memang saya tidak tahu soalan itu, saya negatif. Bukan hanya saya, semua staff saya, saya suruh untuk melakukan kegiatan yang sama. Pak Dirwan, ini tadi Bapak ceritakan bahwa barang tersebut, narkotika tersebut, ditemukan di kursi dan kemudian di samping kulkas. Kemudian kalau itu bukan milik Bapak, kemudian siapa yang Bapak curigai menaruh barang itu, Pak? Milik siapa barang itu? Ada di ruangan Bapak? Ya, saya sesungguhnya kaget ini. Ini informasi yang saya terima dari BNP provinsi Bungkulu, Pak Ketua. Ini adalah lapor masyarakat, bahwa di ruang bupati itu ada kegiatan narkoba. Coba itu. Di ruang bupati ada kegiatan narkoba. Ya, kami juga sempat mendapatkan informasi tersebut, Pak, bahwa sering ruangan Bapak itu digunakan untuk menggunakan narkoba, Pak. Termasuk Bapak sendiri, itu informasinya seperti itu. Oh, tidak, tidak, Pak. Saya dalam bulan ini sudah lukai narkoba, Pak. Insya Allah tidak sama sekali. Tapi ada Anda mencurigai mungkin orang yang sering datang ke ruangan Anda, rekan kerja, atau siapapun itu? Oh, pasti itu, Pak. Saya kemarin terima tamu waktu Senin itu berangkali tidak kurang 75 orang. Setiap hari saya terima tamu, karena warga dengan saya itu bukan lagi sudah begitu akrab, ya. Mereka masuk, masuk, masuk. Eh, saya tidak curiga. Saya yakin rakyat ini harus diperhatikan. Ya, mau masuk ke ruang tamu saya, silakan. Masuk kulkas, buka kulkas mereka, minum sih, silakan dengan saya itu. Tidak ada masalah. Nah, dengan kejadian ini berangkali ini sebuah cambuk buat saya. Saya yakin orang menggunakan ini, ya. Gimana, Pak? Pak Dirwan, artinya ini ada yang ingin menjebak ada begitu? Oh, jelas sekali. Tidak jelas. Tidak jelas. Pasti. Pak Dirwan, tadi Anda bilang Anda sering melakukan tes urin kepada staff Anda di kantor. Benar? Iya, benar. Benar. Anda sendiri juga ikut tes urin itu? Baru sebulan yang lewat. Benar, benar. Saya yang penggagasnya. Iya, Anda sendiri juga ikut tes urin itu? Ikut, ikut. Di ruang saya. Semuanya di ruang saya. Di kamar mandi saya, di ruang saya. Semua, apa namanya, kepala dinas, camat, di ruang saya tes urinnya. Semangat saya, ya, pertama kali. Kira-kira, Pak, menurut Bapak, apakah ini dari orang dalam sendiri, Pak? Atau justru dari tamu-tamu yang tadi Bapak sampaikan tadi, Pak, yang ingin menjebak Bapak? Saya pikir ini, Mas, ini akan ada aparat akan menyedihkan sebab buku tamu hari Senin itu hilang. Buku tamu hari Senin itu hilang. Katanya terbakar. Saya tidak tahu. Terbakar? Silahkan nanti polisi yang menyedihkan. Iya, hilang. Semua hilang. Buku tamu saya, hari Senin itu hilang. Apakah ini menurut Anda mungkin ada kaitannya dengan seringnya Anda menggelar tes urin di jajaran kepala institusi lainnya atau kepala daerah lainnya? Di jajaran pemerintahan? Saya belum bisa mengatakan itu. Kelihatannya banyak warnanya, Bu. Banyak warnanya. Sebab apapun bentuknya, saya ini bupati yang baru, incumbent kemarin itu sudah kata kekalah dengan saya, semuanya barangkali ada sebuah perubahan yang mendasar ke depan nanti. Saya pikir ada yang tidak suka-suka ini, ya pastilah dengan saya. Dengan kebijakan saya kemarin itu, bayangkan saya mobil di nasibungku selatan luar biasa banyaknya. Itu saya kumpulkan semua. Rakyat kita susah di pedesaan itu, saya kasihkan dengan ormah-ormah, saya pinjamkan dengan ormah-ormah itu. Cukuplah, bayangkan ada dua mobil, satu kepala dinas. Yang masih kasih sudah kepala dinas, punya mobil. Itu uang rakyat semua. Saya kumpulkan. Saya bagikan dengan, termasuk BNK, kabupaten saya bagikan. Sama-sama kita untuk kelapangan, di DTC itu luar biasa. Narkobanya dengan saya akan tampil ke sana nanti. Saya bilang, tokoh masyarakat MUI NU Muhammadiyah, saya bagikan semua. Untuk memberantas narkoba itu. Artinya kembali lagi, Pak. Jadi barang itu sampai saat ini tidak bertuan, Pak. Tidak tahu siapa pemiliknya, Pak, yang ada di ruangan Bapak. Saya pikir begini, Pak. Saya minta dengan Ketua BNP Pertunggulu, Pak. Kena informasi dari masyarakat, informasi penggairan saya ini. Saya pikir, ya Bapak bisa menemukan siapa pemilik barang ini. Polisi bisa menemukan siapa pemilik barang ini. Saya kalau tidak ditemukan, Pak, saya luar biasa, Pak. Di mana-mana di telepon saya ini, Pak. Karena itu ditemukannya di ruangan Bapak, Pak. Ya, di ruangan Bapak. Tapi di ruangan tamu, Pak. Kursi tamu saya. Ya, kursi tamu. Benar. Ya, kursi tamu. Tapi luar biasa kalau tidak ditemukan barang ini. Luar biasa saya, aduh, saya tidak bisa berpikir lagi. Tapi artinya begini. Saya hormati profesional BNP, BNN, melakukan sebuah tindakan ini. Tapi ketika ada laporan di masyarakat itu, berangkali, ya, kita tanyakan masyarakat mana ini, nih. Bisa-bisa orang menjebak saya. Bisa-bisa. Eh, kalau semua begitu ketua DPR tidak senang diremparkan ke rumahnya, dijebak, ini ketua DPR punya. Bisa-bisa gubernur pun juga ke depan nanti ditaruh di meja gubernur, di mobil gubernur, gubernur punya. Susah kita, Pak. Nah, jadi, saya yakin profesional BNN bisa mengungkap ini. Bisa mengungkap ini. Saya harapkan itu bisa terungkap. Saya tidak mau, namanya rusak. Ya, dan hasil kesuruhin Bapak kan negatif, Pak. Hasil kesuruhin Bapak negatif. Artinya kan memang Bapak tidak menggunakan. Baik. Tidak sama sekali. Pak Dirwan Mahmoud, terima kasih. Waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Putang. Selamat malam. Iya, selamat malam, Bu. Makasih. Pemirsa Kabar Putang. Kepala Wijayapura, Cilacap, Jawa Tengah, diperketat jelah eksekusi mati gelombang ketiga. Eksekusi mati diperkirakan berlangsung pada pertengahan bulan ini. Proses eksekusi mati gelombang tiga di Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan Cilacap, disebut-sebut akan berlangsung pada pertengahan bulan Mei. Pengamanan di Darmaga Wijayapura yang merupakan akses satu-satunya menuju pulau Nusa Kambangan pun kini diperketat dengan menyiagakan petugas bersenjata lengkap. Menurut informasi yang beredar, ada 15 serpidana mati yang akan dieksekusi. Namun salah satu ustad yang biasa mendampingi para tahanan mengaku belum mendapatkan informasi terkait rencana eksekusi mati tersebut. Meski kabar eksekusi mati gelombang tiga kian santer, namun belum ada rilis resmi dari pihak Kejaksaan Agung terkait nama-nama terpidana yang akan menjalani hukuman mati kali ini. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Ian Sule, TV One mengabarkan.